Hai semua gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik welcome back di segmen analisa kripto di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari hannah ceria 2140 ini di request di YouTube channel kita ya di Andre Greystone channel ini ada pertanyaan Bang gimana cara bedain antara sebuah token itu beris karena kebawah Bitcoin dengan beris murni dari token itu sendiri satu satu lagi cara mengetahui sebuah token sudah jenuh dalam pamnya itu gimana kita akan coba untuk bahas di sini aku sharing berdasarkan tentang pengalaman dan juga mungkin ada opini dan juga sedikit pengetahuan knowledge yang aku punya di market jadi setahu saya selama trading di market Bitcoin crypto ya itu kita semua punya momentumnya masing-masing teman-teman setiap koin trading itu punya klasifikasi punya jenis-jenisnya ya kalau kalian misalkan masih baru saran aku sih main dulu ke CMC coin market cap nah di sini kita bisa dapat informasi-informasi soal project coin di sini ada koin yang lagi trending mungkin teman-teman mau pantau koin-koin apa sih yang lagi rame yang lagi hype itu kelihatan di bagian menu trending bahkan ada juga koin atau token yang yang mau IPO itu juga muncul biasanya di atas nah di menu bagian bawah ini kita dapat nama-nama koin ya diurutkan dari peringkat 1 sampai peringkat paling bawah nah disini di bagian kanan ini kan ada kategori nih nah ini adalah klasifikasi tentang koin tersebut setiap token setiap koin itu punya klasifikasi punya kategorinya ada yang bagian nft ada yang bagian defy ada yang bagian metaverse ada yang bagian koin bnb chain koin solana avalanse dan lain sebagainya semuanya itu ada sektor sektornya ada kategori kategorinya dan biasanya project crypto itu naik berdasarkan kategori naik dan turun berdasarkan kategori di setiap kategori itu pasti ada yang namanya leader leader ini yang biasanya bakalan sangat berpengaruh tentunya kalau kita cari di bagian defy leadernya adalah avalanse kemudian dai uniswap ini adalah leader kalau leadernya merah kawan-kawan yang di bawah kemungkinan akan merah kemungkinan besar akan merah sama hal seperti momentum token-token nft kalau leadernya merah teman-temannya pasti merah kemungkinan besar merah ya jadi itu yang kalian harus pahami terlebih dahulu kita pakai contoh Bitcoin adalah leader dari semua koin yang ada di market crypto biasanya mayoritas koin itu bergantung sama pergerakan dari Bitcoin terutama yang punya market cap cukup besar contohnya ethereum BNB Polkadot Cardano XRP itu pasti ngikut pergerakan Bitcoin tapi meskipun ngikut kenaikan persentase kenaikan dan penurunan setiap koin ini beda-beda nggak sama seperti Bitcoin makanya pergerakan chartnya pun cenderung berbeda nah ini contohnya ya dulu itu pernah ada momentum dimana token berbasiskan Metaverse itu bublin momentumnya lahir ketika Facebook itu baru berganti menjadi Meta token-token yang sifatnya Metaverse yang punya proyek-proyek Metaverse jadi intinya dia tuh ada land ada tanah di dunia Metaverse sama kita bisa beli tanah di dunia Gaib bukan dunia Metaverse teman-teman kita bisa beli tanah yang enggak ada fisiknya itu di sana Nah itu salah satu proyeknya yaitu Sandbox selain Sandbox itu juga ada Decentraland nama tokennya mana ya Nah itu momentumnya mereka naik ketika Facebook itu berganti menjadi Meta perusahaan Facebook berganti menjadi Meta ya karena mereka mau fokus sama dunia Metaverse waktu itu koin-koin Meta itu naik koin-koin Metaverse naik itu momentumnya ada di 31 Oktober kalau teman-teman lihat di sini 31 Oktober itu awal PAM coba kita compare sama pergerakan dari Bitcoin waktu di 31 Oktober 2021 posisi Bitcoin itu berada 31 Oktober itu sudah berada di pucuk ya kurang lebih di pucuk lah meskipun pucuknya ini sebenarnya ada di 8 November tapi waktu itu Bitcoin itu udah berada di level paling tinggi apa yang terjadi koin-koin Meta naik Bitcoin drop itu contoh seperti yang saya bilang bahwa sebuah koin itu punya fasenya punya masanya punya momentumnya nah biar lebih gampang kita pakai men fitur ini ya kalau teman-teman pakai tending view klik yang compare ini terus disini kita pakai nama token yang kita mau compare contohnya sandbox sandbox USDT yang ini kita akan pakai yang new paint biar dia muncul di bawah nah ini muncul nih pergerakan tokohnya disini Hai jadi disini kita bakalan lebih mudah untuk compare pergerakan dari tokohnya dia seperti aku bilang itu momentumnya disini di 31 Oktober eh bentar kita bisa nggak ya pakai kita akan pakai tambahan menu ini kemudian kita pakai vertikal lain nah sekarang anda muncul di menu bagian bawah kita akan ulang nah teman-teman kita akan coba cek dia ya sekarang ini momentum dimana Queen metaverse night itu tepat ketika si Bitcoin itu berada di pucuk di pucuk all-time high-nya ada di kisaran 68.000-an Nah itu koin-koin metaverse baru naik dan kemudian kalau teman-teman perhatikan juga ketika koin-koin metaverse berada di puncak Bitcoin itu udah dalam fase koreksi ini adalah fase-fase dimana altcoin melawan pergerakan Bitcoin khususnya ya metaverse koin-koin metaverse itu memang dapat momentum waktu itu teman-teman jadi itu teman-teman harus clear dulu ya jadi ada fase-fasenya dimana momentum itu datang kemudian momentum yang lain itu hadir ketika piala dunia token-token berbasiskan koin-koin bola kayak CHZ, Chiliz kemudian token-token AS Roma lah Argentina lah Barcelona lah itu pada naik sebelum perhelatan piala dunia itu ada momentumnya juga ya terus yang lain itu ada ketika chat GPT yang baru ya mungkin teman-teman enggak terlalu ngikutin news itu ada chat GPT diakuisisi Microsoft ya pokoknya itulah chat GPT diakuisisi Microsoft dibeli seharga 10 miliar USD ini juga ada momentumnya dimana koin-koin AI berbasiskan AI disini mungkin kita perlu cek dia AI token AI token bisa nggak lihat sektornya nah ini ada AI nah salah satunya AI token itu kayak APT ya APT ini salah satu AI token kita bisa cek dia biasanya disini lihat semua Oh nggak bisa guys nah pokoknya adalah koin-koin yang berbasiskan tentang AI itu biasanya masuk di kategori AI itu dapat momentum juga ketika kemarin chat GPT diakuisisi oleh yang namanya Microsoft jadi itu ada momentum-momentumnya yang terbaru apa yang terbaru ini Justin Sun stake Ethereum ya jadi dia stiknya di Lido jadi token Lido Lido itu bisa banget dipantau saat ini mana di Lido 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 nah teman-teman kalau udah rajin lihat news teman-teman cek di komunitas-komunitas nonton YouTube itu biasanya teman-teman akan bakalan lebih tahu lebih awal tahu lebih tahu ini momentumnya mengarah ke mana ya kemarin juga koin-koin China koin-koin Hongkong ya itu pada naik juga jadi itu semuanya ada fase-fase momentumnya jadi itu kenapa koin itu bisa turun sendiri cara bedainnya gimana ya cara bedainnya teman-teman harus rajin baca berita cari berita-berita yang rame diperbincangkan biasanya itu mengarah kepada momentum teman-teman jadi sebelum terjadi akusisi itu pasti udah ada newsnya sebenarnya cuma kita fitur-fitur nyari sih jadi solusinya gimana harus rajin baca baca berita teman-teman bisa join di komunitas-komunitas yang rame yang rame sharing news terus juga teman-teman bisa cek di Twitter biasanya ada ada di bagian trendingnya atau cek DC MC di sini biasanya ada kan menu trending tadi ya yang aku cek di atas ini 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 koin-koin yang trending nih teman-teman bisa perhatikan koin-koin apa saja yang sekarang lagi trending Oh ternyata yang muncul pancake swap optimism single internet atau adix ya adix ini ini juga nfc nfc dan lain sebagainya nfc atau ea ya adix jadi ada banyak jadi itu caranya buat teman-teman tahu lalu gimana kita tahu koin itu sudah jenuh atau enggak supaya tahu ya kita bisa pakai indikator-indikator contohnya yang paling gampang RSI relatif strength index kalau nggak tahu caranya main ke tradingview.com atau download aplikasinya di Playstore atau Appstore masuk ke bagian indikator yang ini kemudian di menu pencarian ketik RSI RSI ya nanti ada rela relatif strength index ditekan aja kemudian akan muncul seperti ini cara pakainya gampang kalau kita mau tahu koin sudah jenuh atau enggak itu biasanya dia bakalan lewati level 70 ini kalau dia berada di atas seperti ini di sini kan ada nih garis-garis titik-titik nih kalau dia udah sampai sini berarti dia udah jenuh jenuh beli jadi naiknya pun bisa tapi agak terbatas terus juga gimana untuk tahu koin ini sudah jenuh jual biasanya posisinya ada di bawah poin 30 ini dan biasanya itu seringkali jadi bottom kayak disini contohnya ya jadi ketika kita pakai indikator RSI cara bacanya memang semudah itu tapi teman-teman juga harus belajar soal yang namanya bulis and bearish divergence teman-teman harus belajar soal ini juga karena ini bisa menjadi indikator teman-teman masuk dan keluarnya dari market teman-teman pelajari ini kalau teman-teman teman-teman bingung teman-teman main ke YouTube di channel YouTube aku udah sharing juga untuk bulis and bearish divergence bulis gimana sih bulis bulis beris divergence jadi ini bulis beris divergence cara kita bisa tahu trend bakalan lanjut cara kita tahu trend bakalan berbalik arah teman-teman boleh cek videonya yang itu jadi gitu aja semoga bisa bermanfaat dan dan akhir kata saya Andre makasih